Terima kasih Insya Allah keseluruhan body Kemungkinan nanti Jadi full body kita cek itu nanti kita cari tempat lain Di situ kita cek Jadi ini mau kita lihat pemasangannya Cuma kan ada juga kemarin yang nanya kan Di mobil BMW ini Masalah biaya perawatan 100 ribu itu kan ada yang nanya Akumulasi harga yang kami keluarkan Jadi sekalian mau kami Ceritakan ini berapa Habis biaya yang kami keluarkan Waktu servis itu Yang pertama kita mulai dari Bagian pendingin Jadi di bagian pendingin itu Kami ada beli pipa yang untuk Out engine ke radiator Itu harganya 500 ribu Habis itu kami ada beli Termostat tabung 250 ribu Habis itu kami ada beli pipa Di samping mesin itu harganya 150 Dan yang di belakang mesin itu harganya 200 ribu Jadi kalau kita total Sekitar 1.100.000 untuk di bagian pendingin 1.100.000 plus kami ada beli o-ring set 40 ribu Tambah yang o-ring-o-ring besar Jadi o-ringnya kami ganti keseluruhan Habis 70 ribu Jadi sekitar 1.210.000 untuk di bagian pendinginnya aja Habis itu masuk ke bagian intake Di bagian intake ini kami gak habis banyak Kami cuma beli lem rate Sama pembersih elektrik Dan kontak cleaner Jadi sekitar 200 ribu abisnya Kalau untuk di air intake Habis itu masuk di bagian engine Di bagian engine kan kebetulan yang seal U Di mobil BMW Itu bocor Harganya alhamdulillah murah 70 ribu Habis itu yang atasnya Kami gak ambil risiko Berhubung kami modal pesan di Jakarta Dan kami ada di Aceh Takutnya waktu udah dibuka Kita pasang balik yang lama Bocor Jadi kami gak ambil risiko Kami beli juga yang bagian atas Jadi 70 ribu Tambah 125 ribu Jadi 195 Untuk di bagian engine Cuma itu yang kami ganti Filter bensin Itu kami gak ganti Cuma cuci Habis itu injector Kami cuma cuci manual Gak jadi cuci di bengkel Jadi gak habis biaya Habis itu di oli Di oli ini belum kami ganti Karena untuk kilonya sendiri Baru 3 ribu Jadi kalau kalian include Ganti oli Mungkin sekitar 450 ribu Ditambah 195 Ditambah filter Berarti sekitar Gak sampai 1 juta lah Untuk di bagian mesin Habis itu Tadi udah Pendingin udah Di bagian intake udah Di bagian mesin udah Kita lanjut di bagian elektrik Di elektrik ini sebenernya Untuk di mobil kami Kami gak keluar biaya apapun Kecuali cleaner ya Karena kondisinya masih bagus Baik plat Klep gepeng Dan lain-lain Cuma kalau kalian harus ganti Klep gepeng Itu harganya sekitaran 200 ribu Jadi kalau kalian ganti Itu juga gak mahal Yang mahal itu Di sensor Bisa Dan Air mask Kalau gak salah Yang di intake Itu mahal Tapi itu jarang rusak Apalagi kalau kalian beli Yang merek Bos Itu mungkin 15 tahun Gak rusak Termasuk mobil ini Jadi secara keseluruhan Servis yang kemarin Lebih kurang Sekitar Hampir 2 juta lah Sudah gitu aja Dan mobil kita pake Cukup enak sekarang Jadi mobil sekarang Dan panggendala Dan udah kami Bawa Pergi-pergi ke Melabu Pergi jalan-jalan Sekitaran Banda Aceh Alhamdulillah Gak ada masalah Apapun Jadi untuk Total biaya Mungkin kalian bisa Jumlahkan sendiri Total biaya Pergi 100 ribu Di BMW 46 Kalau untuk Kategori mahal Atau gaknya Menurut kami Normal lah Wajar Tapi itu Yang kami keluarkan Itu non jasa Karena kami kerjain sendiri Jadi buat kalian yang Suruh ke bengkel Itu menurut kami Kisaran 800 Sampai 1 juta sengah Jasa wajarnya Jadi kalau di bawah 800 Kalian agak kurang ajar Kalau 1 juta sengah Bengkelnya perlu uang Oke sekian videonya Semoga bermanfaat Jangan lupa like Subscribe dan tulis komentar Di bawah Terima kasih atas dukungan